Tes CPNS menggunakan sistem komputer asisten tes atau CAT Jumat pagi resmi dilakukan di seluruh Kalimantan Barat. Tes CPNS pemerintah Provinsi Kalbar dipusatkan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM yang terletak di Jalan Gusti Johan Idrus Pontianak. Tes CPNS di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji yang langsung melihat kesiapan sarana dan prasarana ujian tes berbasis komputer tersebut. Dalam tes CPNS ini Sutarmiji menegaskan hasil yang diperoleh setiap peserta adalah hasil murni karena langsung bisa dilihat hasilnya melalui komputer yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Dirinya menjamin bahwa tidak ada lagi permainan di dalam penerimaan CPNS baru jika ada yang menjanjikan bisa meloloskan CPNS hal tersebut adalah bohong dan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. kalau ada yang bisa menjanjikan itu bohong hari itu juga, detik itu juga, setiap dia menjawab maka plus minus angka nilai dia akan berubah dari sini kan sudah disiapkan untuk melihat jadi sangat transparan dan sangat memastikan sangat akurat hasilnya. tes CPNS sendiri dibagi dalam tiga sesi agar gedung yang dipergunakan bisa maksimal untuk perbandingan tenaga yang dibutuhkan untuk CPNS di pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah 1 banding 20 orang dari Pontianak, Barlian Pasori melaporkan